Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel Pram TV yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron cinta setelah cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini dimana Arya yang mana pada saat itu nampaknya ia sedang diperiksa oleh dokter ya guys yang mana disini tentang kesehatannya kali ini apakah kesehatan Arya tentunya kali ini benar-benar yakin bahwa dirinya memang sudah sehat ya guys bahkan disini dokter sempat mengatakan bahwa benar kali ini Arya memang telah sehat dan bisa tentunya bisa berjalan kembali sehingga disini dokter pun tentunya mengizinkan karena disini setelah sehat karena mereka akan pulang kembali ke Jakarta tentunya ya guys dan dokter pun mengizinkan hal tersebut ya guys sehingga disini dimana setarlah pun mendengarnya sangat bahagia bahkan disini dokter pun mengucapkan selamat karena mereka tentunya akan diperbolehkan pulang kembali ke Jakarta karena disini Arya telah sembuh dari sakitnya ya guys dan disisi lain pula pada saat ini ya guys nampaknya kegentingan tentang perusahaan tersebut yang mana disini sepertinya mereka tentunya menghimbau atas karyawan-karyawan yang mana sangat dipersulit tentunya tentang keadaan atau ekonomi sehingga disini perusahaan Arya Hardiman tidak mampu membayar karyawan guys bahkan sempat disini mereka pun salah satu dari antara pimpinan perusahaan tersebut mengatakan bahwa tentunya akan ada pengurangan karyawan tentunya dan itu pun membicarakan kepada mereka namun pada saat itu sepertinya karyawan-karyawan tersebut pun tidak terima ya guys karena dengan perjuangan mereka sehingga disini mereka pun nampaknya seperti dicampakkan begitu saja namun mengingat karena disini perusahaan tentunya sangat pailit sehingga mereka tentunya tidak mampu lagi bekerja di tempat Arya Hardiman tersebut namun disini keonaran pun terjadi ya guys pada saat itu dengan kesal mereka pun tentunya mengacak-ngacak atau memberantakan seluruh yang ada di tempat tersebut ya guys sehingga pada saat itu nampaknya kericuhan pun terjadi antara karyawan dan pimpinan terusnya guys dan pada saat itu di mana Rina pun mencoba untuk menenangkan ya guys karyawan-karyawan tersebut namun salah satu karyawan tersebut pun tentunya malah ia tidak terima karena mereka bisa berbicara karena mereka tidak di PHK dan mereka tentunya tidak tahu apa yang dirasakan oleh dirinya yang mana disini mereka sangat membutuhkan dengan pekerjaan tersebut ya guys dan pada saat itulah nampaknya di mana Rina dan juga Nina pada saat itu pun membersihkan tempat-tempat yang diberantakan oleh mereka tentunya ya guys namun pada saat itu sepertinya Rina pun tidak mengetahui tentunya apalah yang terjadi pada saat ini namun pada saat ini ya guys ada saja yang akan menunjukkan bahwa tentunya permasalahan ini akan terbongkar ya guys di mana sosok Nina yang mana pada saat itu menemukan salah satu aset atau data pembelanjaan dan pengeluaran tentunya ya guys yang mana tidak sesuai sehingga disini sepertinya Nina pun pada saat itu akan menyelidiki hal tersebut ya guys baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya lalu pada saat itu ya guys di mana saat-saat tentunya hal-hal tersebut yang akan menunjukkan bahwa tentang terbongkarnya kebusukan Rina yang mana disini Nina menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada korupsi tentunya ya guys di perusahaan tersebut yang mana disini tidak sesuai dengan dengan pembelanjaan dan pengeluaran tersebut sehingga membuat disini perusahaan tersebut terancam tentunya kebangkrutan ya guys lalu pada saat itu di mana Nina yang mana pada saat itu mencurigai Rina ya guys namun dia belum bisa mengatakan hal tersebut karena disini dia belum mengetahui keseluruhannya namun di saat itu ya guys Rina pun permisi terhadap Nina karena ia akan tentunya menemui anaknya ke sekolah ya guys dan ia pun mohon waktu izin terhadap Nina sehingga disini Rina pun pergi meninggalkan tempat tersebut ya guys nah pada saat itulah sepertinya Nina pun mencoba untuk mengecek dan mencari tahu tentunya apa yang terjadi ya guys yang mana kecurigaannya ini tentunya akan diketahui bahkan disini sempat Nina membuka laptop atau komputer tersebut ya guys yang mana disini mereka pun tentunya melihat hal kejanggalan pada perusahaan mereka ya guys bahkan disini sempat di mana terbongkarnya rencana-rencana mereka bahkan disini sosok Rina tentunya pernah mengirim email kepada Mas Niko sehingga pada saat ini nampaknya Mas Niko sangat menang atas kemenangannya tentunya yang tentunya dibantu oleh Rina nah disini sepertinya Nina mempunyai modal bahwa disini terbongkarlah kebusukan Rina pada saat ini ya guys dan dia pun tentunya tidak tinggal diam dan akan membicarakan hal tersebut kepada Pak Arya dan pada saat itulah sepertinya dia pun tentunya mengamera atau memfoto dengan HP-nya tersebut karena disini akan menjadi bukti bahwa ada kejanggalan dan kejahatan serta kecurangan sehingga membuat perusahaan mereka tentunya menjadi bangkrut ya guys lalu disisi lain kali ini dimana Starla dan Arya yang mana pada saat itu nampaknya sangat-sangat bahagia karena disini mereka tentunya akan bahagia akan kembali ke Jakarta untuk menemui Carlos dan juga Laras termasuk keluarganya nah pada saat inilah akankah kedatangan Arya dan Starla ke Jakarta akankah tahu tentang perusahaan yang dimana diambang kebangkrutan tersebut tentunya ya guys dan mungkinkah Arya bisa membalikpaktakan tentang usahanya tersebut yang mana tadinya akan bangkrut namun disini justru akan merugikan orang lain dan bahkan untung untuk dirinya karena disini ada kebusukan-kebusukan atau kejanggalan-kejanggalan tersebut yang tentunya pastinya akan terbongkar oleh mereka ya guys baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya saya sarankan tonton-tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati